Wedang Jancok Wedang Jancok Oke oke Jadi disini ada juga minuman yang namanya Wedang Jancok guys Ini fasilitas fasilitas ini Ditambah motor Motor kalau mau pasar Mau keluar Kalau yang tidak pakai mobil Bisa pakai motor Bagi itu Pagi hari Bisa naik sepeda Ini sudah disediakan Free saja Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam Yang tidak akan ada habisnya jika kita bahas Kekayaan alam yang mampu memukau mata dunia Dan itulah yang membuat dunia mengincarnya Halo guys Jumpa lagi di channel kami Jadi saat ini saya sedang berada di kebun teh kemuning Dan pada kali ini saya hanya ingin jalan-jalan dan menikmati keindahan dari kebun teh dari kemuning ini Ini sekedar informasi yang terlihat dari kemudiannya masih teman-teman bahwasanya kebun teh kemuning ini bahasa Belandanya yaitu kultur meskafe kemuning dan luas dari kebun teh kemuning ini itu kisaran 1000 hektare lebih jadi teh yang ditanam di kebun teh ini itu hanya memproduksi teh hijau bukan teh hitam karena ada perbedaannya teh hijau dengan teh hitam kalau teh hijau itu cara pengambilannya itu diputik pucuknya kalau sedangkan teh hitam itu dipangkas dari bawah dan yang paling luar biasa teh hijau produksi kemuning ini itu kualitasnya ekspor sehingga produksinya ini dikirim ke luar negeri jadi kenapa kebun teh kemuning ini kualitasnya sangat tinggi karena memang tanamannya ini bibiknya itu berasal dari Cina teh itu nama latinya Camellia sinensis dan di kemuning ini terdapat berbagai macam jenis teh namun setiap jenisnya itu sudah tidak dilakukan lagi pasti setiap jenisnya itu sangat berkualitas oke jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwasannya kebun teh kemuning ini dibagi menjadi dua yang pertama adalah afdeling A dan afdeling B kalau afdeling A itu ada di atas dan saat ini kita ada di afdeling B jadi teman-teman kali ini kita sudah ada di kebun teh kemuning afdeling A karena tadi kita sudah jalan-jalan di kebun teh afdeling B kali ini kita akan jalan-jalan di kebun teh afdeling A oke guys jadi nanti kita akan kesana menuju puncak bukit kebun teh kemuning guys jadi kali ini saya mencoba untuk naik keatas oke ikuti saya ya kemudian 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 Kita sudah berada di Kebun Teh Kemuning Ardelinga Dimana Kebun Teh ini berada di ketinggian 1000 mdpl lebih Ya teman-teman, kali ini kita sudah berada di salah satu puncak bukit Kebun Teh Kemuning Dimana Kemuning sendiri merupakan desa digital yang telah diresmikan oleh Gubernur Ganjar Pranowo Teman, bisa kalian lihat disana itu adalah Gunung Lawu Jadi, pasti Kebun Teh Kemuning ini merupakan Kebun Teh yang terletak di lering Gunung Lawu Tepatnya di sebelah barat Bagi kalian pendaki-pendaki yang biasanya atau pernah naik ke Gunung Lawu Melewati jalur Candi Cetoh, maka pasti kalian akan melewati Kebun Teh Kemuning ini Gila teman-teman, jadi kali ini kalian dapat melihat pemandangan Kabupaten Karanganyar itu dari Kebun Teh ini Itu kalian lihat, indah bukan? Terima kasih telah menonton! Oke guys, jadi akan tidak lengkap rasanya jika kita berkunjung ke Kebun Teh Kemuning Tapi tidak mencicipi kuliner Jadi kita akan mencicipi kuliner Salah satu yang paling khas disini adalah bakso Mbah Marijan Karena unik dan terkenal legend Nah, akhirnya kita sudah sampai di warung Mbah Marijan Jadi disini yang paling terkenal itu bakso-nya guys Jadi kita akan coba icip-icip bakso dari warung Mbah Marijan Ya, jadi di warung bakso Mbah Marijan ini ada berbagai menu Ada bakso, mie ayam, mie goreng Tapi disini saya pesan bakso yang spesial dari Mbah Marijan Jadi ini dia guys, bakso-nya Mbah Marijan Satu porsinya itu harganya Rp10.000 Nanti kalian akan mendapatkan satu pentol besar Dengan enam pentol yang kecil-kecil Selain itu, kalian mendapatkan satu porsi bakso ini Kalian juga nanti akan mendapatkan view dengan pemandangan yang sangat menarik Ketika kalian memakan dan menyantap bakso ini Jadi, ini adalah kuliner yang sangat saya rekomendasikan Ketika kalian itu jalan-jalan ke Kebun Teh Kemuning Karena memang ini dengan harga Rp10.000 Kalian bisa menikmati bakso satu porsi Ini juga sekedar info Bahwasannya, minumannya juga terbuat dari teh asli Teh yang dipetik dari Kebun Teh Kemuning Oke teman-teman, jika kalian ke Kemuning Saya ada rekomendasi beberapa villa Dan salah satunya adalah villa Grandios House ini Karena dengan NBI yang lebih hemat Anda akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang cukup untuk kita nikmati Saat ini kita sudah berada di Putraman Diri Homestay Dimana Putraman Diri Homestay ini merupakan villa yang menawarkan Fasilitas yang mewah dengan harga dan budget yang lebih hemat Jadi ini sangat cocok buat kalian yang Para-para backpacker yang sedang keliling-keliling di Desa Kemuning Jadi saat ini kita sudah bersama dengan pengelola Putraman Diri Homestay Mari kita berbincang-bincang sebentar mengenai Fasilitas Putraman Diri Homestay Jadi Pak, disini fasilitas apa yang ditawarkan? Ya, kalau fasilitas di sini ada spring bed, ada TV LED, ada pre-WP, kamar air hangat, dan fasilitas Kamar-kamarnya di dalam? Kamar-kamarnya di dalam? Kamar-kamarnya di dalam Oke, jadi itu tadi teman-teman harganya berapa ya Pak? Harganya 150-200 Nah, kalau weekend nggak ada temban atau memang setiap hari itu sama? Tidak tentu Tidak tentu Berarti kisarannya memang di harga 100-200 Jadi dengan harga 100-200 per malam itu kalian akan mendapatkan fasilitas spring bed, TV LED, free Wifi, pursi, meja, minum lengkap Jadi teh, kopi, wet kopi, semua yang ditekal dari homestay Oh, berarti kalian pesan apa saja itu sudah komplit mulai dari minuman Kamar mandinya juga kamar mandi dalam loh guys Oke Pak, jadi mengenai kapasitas dari homestay ini sendiri ada berapa kapasitasnya untuk berapa orang? Sementara ini ada 4 kamar, kapasitasnya mungkin di dalam kamar itu bisa 3 orang Di dalam aula ini nanti tidak perlu ada tambahan bed untuk tidur Ini kira-kira ya 20 orang lah Oh, ini lah tempatnya Berarti ini kapasitasnya itu bisa 20 orang lebih guys? Oke Pak, selain fasilitas yang ada di dalam, fasilitas apa lagi yang ditawarkan? Ini fasilitas-fasilitas ini ditambah motor Motor kalau mau ke pasar, mau keluar, kalau yang tidak pakai mobil bisa pakai motor Bagi itu pagi hari bisa naik sepeda ini sudah disediakan untuk free saja Oh, berarti diberikan fasilitas kemudahan transport guys? Oke, seperti itu saja ya Pak ya Makasih banyak ya Pak atas ini Oke teman-teman, jadi kalau kita jalan-jalan ke Kemuning maka tidak lengkap rasanya jika kita tidak mampir ke angkringan Atau istilah solonya itu Hik Jadi kali ini yang saya kunjungi adalah salah satu angkringan yang ada di depan pabrik Kemuning Dan kali ini kita sudah bersama pemilik dari angkringan tersebut Selamat malam Mas Selamat malam Oke Namanya siapa ya Mas ya? Mas Agus Mas Agus Jadi untuk angkringannya sendiri, Hiknya ini namanya Hik apa Mas? WKP WKP, apa itu WKP? Kepanjangan dari Wedangan Kulon Pabrik Wedangan Kulon Pabrik, oh jadi namanya itu WKP Kepanjangannya itu Wedangan Kulon Pabrik guys Terus untuk minumannya sendiri yang spesial apa Mas? Terus Wedangan yang spesial disini ada Javanese Red Bear Javanese Red Bear? Javanese Red Bear terus? Wedang Janco Wedang Janco Oke oke jadi disini ada juga minuman yang namanya Wedang Janco guys Terus apa lagi Mas? Disini ada Bir Jawa Bir Jawa Terus yang tadi disajikan waktu Mas-Mas Ngeraci itu namanya Wedang apa? Oh itu kopi ya? Iya Vietnam Mid Kopi Vietnam? Milk coffee Milk coffee Oke Jadi teman-teman karena kemuning itu suasananya itu hawa-hawanya itu dingin Maka kita cocoknya itu minum yang memang agak-agak menggairahkan gitu ya Jadi kita pesan Wedang Janco Saya pesan Wedang Janco nya satu ya Iya Jadi ini dia guys Wedang Janco nya sudah ada di tanganku Ya jadi ternyata Wedang Janco nya ini ada jahe gebreknya guys Gak tahu sih ini isinya apa aja Tapi yang penting halal Insya Allah halal Halal gak sih Mas? Halal Halal kok guys Wedang Janco itu sebenarnya Wedang jahe sama coklat Kemuning Kemuning merupakan destinasi yang selama ini saya impikan Namun Baru saat ini Saya Bisa berada di negeri Yang sangat mengagumkan ini Jujur saja Bahwasanya Keindahan Kemuning Telah melebihi ekspektasi yang ada Di kepala saya Saya harap Saya bisa kembali lagi Di negeri yang istimewa ini Hanya Saya ingin tetap berada disini untuk beberapa saat lagi Namun Apa boleh buat Waktu tidak mengizinkan Itu tadi teman-teman Kisah perjalanan kami selama berada di Kemuning Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like dan komen video ini Dan terus dukung kami dengan cara subscribe channel ini Terus beraktivitas dan semangat Bye